Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erna Handayani Dengan NIMS 1903-03-6064 Disini saya akan mempresentasikan Tugas teknologi pengolahan pangan fungsional Yang berjudul Pemanfaatan pangan lokal buah sawo Manilika kara zapota Yang kaya akan antioksidan Sebelumnya, apa sih itu buah sawo? Jadi, sawo atau manilikara zapota Merupakan tumbuhan tropis yang mudah beradaptasi Sehingga mudah dibudidaya di berbagai negara termasuk Indonesia Sawo banyak diusahakan di lahan perkarangan Yang sangat mudah dijumpai di pasaran Kualitas buah sawo sangat ditentukan oleh rasa manis Menurut Kusmiati dan kawan-kawan Bahwa pengaruh suhu pada lamanya penyimpanan buah sawo Dapat berdampak pada kualitas buah sawo Yaitu perubahan pada nilai kekerasan buah Kadar air Total padatan terlarut Dan perubahan warna Menurut Trismu Nandar Rasa manis pada buah sawo Karena kandungan utama glukosa sebesar 4,2 gram per 100 gram daging buah Dan fruktosa 3,8 gram per 100 gram daging buah Kedua jenis gula ini mudah diserap oleh tubuh Salah satu jenis sawo yang merupakan penghasil antioksidan alami dari tumbuhan Adalah sawo yang bernama Walanda Poutria Sampresiana Atau Kutbehni Selanjutnya Apa sih kandungan antioksidannya Dan apa juga fungsinya bagi tubuh Jadi Sawo walanda ini Mengandung senyawa flavonoid Yang berfungsi sebagai antioksidan alami pada buah tersebut Buah dari salah satu family sapotensi ini Mengandung fenolik yang berfungsi Pelindung terhadap sinar UV Lalu ada flavonoid Yaitu berfungsi menangkal radikal bebas Ada juga asam ascrobat Yang berfungsi untuk membentuk kolagen Lalu ada thiamer riboflavin Yang berfungsi membantu pertumbuhan sel darah merah Dan yang terakhir ada niacin Untuk kesehatan kulit Baik selanjutnya Yaitu salah satu produk fungsional Yang terbuat dari bahan sawo adalah Sirup sawo Jadi Alat dan bahan yang digunakan Pada pembuatan sirup ini Yang pertama ada alatnya Itu ada panci Centong Saringan Wadah Blender Pisau Kompor Gas Corong Dan juga botol osong Sedangkan untuk bahannya Ada buah sawo Air 1 liter Gula 500 gram Lalu untuk langkah-langkah pembuatannya Yang pertama ada siapkan bahan dan alat Yang kedua kupas buah sawo yang sudah matang lalu cuci bersih Yang ketiga blender buah sawo dengan penggiling daging atau meat grieger hingga halus Keempat Panaskan air dan gula hingga gula mencair Yang kelima Masukkan buah sawo yang sudah halus ke dalam panci Yang berisi air gula Lalu aduk terus hingga mendidih Dan matikan kompor Yang keenam Saring sirup buah sawo dengan penyaring halus Dan yang terakhir Tunggu hingga dingin lalu masukkan ke dalam botol sebagai packaging Untuk cara pengonsumsiannya Sirup sawo ini hampir sama seperti sirup-sirup yang lain Biasanya itu ditambahkan air Atau es batu Sehingga menambah rasa segar manis yang dingin Dan berikut untuk daftar pustaka yang saya gunakan Untuk materi pada hari ini Mungkin itu saja presentasi dari saya Jika ada kesalahan mohon dimaafkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!